Intro Sakir naik menuai badai, akankah Abdul Somad? Intro Siapa menabur angin akan menuai badai? Begitulah punya hukum kehidupan sosial yang terbukti berlaku di mana-mana Orang-orang yang gemar menyebarkan kebencian etnis dan agama Kini terusir dari negeri sendiri Menghadapi masalah pula di negeri orang Kali ini penceramah kontroversial Sakir naik Yang mengalami hukum tabur tuai Buruan pemerintah India karena kasus penggelapan pacak ini Sedang mendapat tekanan dari masyarakat Malaysia Ia disuruh pulang ke negerinya Nasib Sakir kini berada dalam belas kasihan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Muhammad Selama ini, Mahathir yang membolehkan Sakir naik tetap berada di Malaysia Karena alasan kemanusiaan Tidak ada negara lagi yang mau menerima Sakir Kata Mahathir Tetapi Sakir naik sepertinya tipe orang yang tak mau peduli kata lingkungan Mendapat tekanan pun, ya terus saja berulah Pada 8 Agustus lalu Dalam acara bincang-bincang agama bertajuk Eksekutif Talk bersama Dr. Sakir naik di Kota Baru, Kelantan Sakir ditanyai pendapat atas seruan deportasi dirinya Sakir merespons dengan pernyataan provokatif Menyerukan warga etnis Tionghoa dan India di Malaysia untuk pulang lebih dulu Karena mereka adalah tamu lama di Malaysia Gara-gara ucapan itu, penolakan terhadap kehadiran Sakir di Malaysia meluas Putri Perdana Menteri Mahathir Muhammad bahkan turut berkomentar di Twitter Mempertanyakan punya kapasitas apa Sakir naik Hingga menyuruhkan pengusiran kepada etnis Tionghoa yang sudah ratusan tahun menghuni Malaysia Sebelumnya, sejumlah menteri juga telah menyatakan dukungan bagi pengusiran Sakir naik Ada Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobin Singh Deo Menteri Ketenaga Kerjaan M Kulasegaran Menteri Sumber Daya Alam Tanah dan Air Serta Menteri Pemudaan dan Olahraga Syed Shadik Syed Abdul Rahman Serangan terhadap saudara-saudari Cina dan India Kita adalah serangan terhadap seluruh orang Malaysia Sungguh konyol untuk berpikir bahwa sesama warga Malaysia, saya adalah tamu saya Kata Syed Shadik Syed Abdul Rahman Kasus Anyar Abdul Semat Apakah serupa Sakir naik? Di tanah air, pernyataan memancing konflik sara dilontarkan penceramah Abdul Semat Pria asal Riau yang pernah disangka petinggi HTI ini berbicara tentang salib umat Kristiani yang ia tuding mengandung jin kafir Atas ceramah yang dinilai mengandung ujaran kebencang itu Beredar kabar, Abdul Semat dilaporkan sejumlah organisasi kepolisi Respons keras terhadap pernyataan Abdul Semat bukan cuma datang dari kalangan Kristiani Pengurus pusat Muhammadiyah, Ormas, Islam terbesar kedua di Indonesia Menyebut Abdul Semat lakukan penghinaan simbol agama Saya tidak bisa membayangkan jika itu terjadi pada tokoh agama lain yang menghina simbol Islam Bisa menjadi gelombang tsunami demonstrasi yang berjilid-jilid Dan pelakunya bisa dituntut hukuman yang sangat berat Kata Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pengurus pusat Muhammadiyah, Abdul Rahim Ghazali Respon keras terhadap Abdul Semat Juga datang dari selebriti dan influencer media sosial Dedika Buser Lambang salib merah di ambulansi itu bukan salib Kristen Bambang Itu lambang bendera Swiss Sebagai negara yang pertama membuat balang merah Gue muslim, gue gak nolak barang-barang buatan kafir Sok matiin lagi PLN Jangan main HP, jangan main kendaraan yang buatkan kafir semua Cuit mentalis ini di akun Twitternya Edkor Buser Terhadap kecaman atas dirinya akibat ceramah yang viral itu Abdul Semat membela diri dengan menyatakan Bahwa ceramah itu dilakukannya di ruang tertutup dan ditujukan untuk kalangan sendiri Ia mengatakan Berceramah demikian dalam konteks menjawab pertanyaan umatnya tentang patung dan kedudukan Isa Al-Masih Ceramah itu sudah 3 tahun lalu Seseorang merekam dan menyebar luaskannya Pembelaan diri Abdul Semat digaungkan pula oleh para pengikutnya di media sosial Mereka mengkampanyakan pembelaan terhadap Abdul Semat dengan tagar kami bersatu bersama UAS Akankah Abdul Semat menuai badai seperti Zakir Naik? Kiranya Abdul Semat tidak akan terlalu kencang menuai kritikan Apalagi sampai diusir dari negaranya seperti yang dialami Zakir Naik Meskipun banyak yang melontarkan kritik terhadap Abdul Semat Para tokoh gereja sudah mengeluarkan seruan agar umat Kristiani tidak perlu terprovokasi dan bereaksi berlebihan terhadap isi ceramah Abdul Semat Kiranya seruan para pemuka umat Kristiani baik Katolik maupun Protestan adalah positif Umat Kristiani tidak bisa memaksa semua orang bertindak toleran Tidak bisa menuntut semua orang memiliki nalar dan nurani yang berfungsi dengan benar Selain itu, umat Kristiani hendaknya tidak menjadikan sosok seseorang sebagai stereotip bagi kaum muslim Ada banyak ulama sejati dari kalangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang menampilkan wajah Islam yang sejuk Bersaudara, toleran, dan beradab Mereka lah representasi sesungguhnya dari Islam yang hidup berdampingan secara damai dengan sesama anak bangsa penganut agama lain Kita pun perlu paham, dalam kondisi hidup yang kian berat oleh kapitalisme Orang-orang mencari segala macam cara untuk bisa bertahan Salah satu yang sedang tren adalah bisnis kebencian Bisnis ini laris manis sebab manusia cenderung mencari jawaban atas persoalannya Mencari kambing hitam atas kesulitan yang menimpa hidupnya Ketika buku-buku teori sosial kritis terus diberangus Orang-orang tidak paham akar persoalan yang membelitnya Maka larilah orang-orang ini mencari jawaban kepada para pebisnis kebencian Terima kasih telah menonton!